Intro Welcome back guys to this channel Di dalam video kali ini saya tidak membahas tentang lifestyle pria, fashion pria, review produk pria, ataupun video tentang personality seorang gentleman Tetapi dalam video kali ini saya pengen membahas tentang satu hal yang mungkin bisa dikatakan sedang trending Khabib Nurmagomedov melawan Conor McGregor Ya kalau kamu lihat di Youtube atau di Instagram berita-berita tentang Khabib Nurmagomedov melawan Conor McGregor ini sedang rame-ramenya dibahas I'm an MMA fan, a die hard MMA fan Saya nonton pertandingan MMA hampir setiap hari, saya nonton analisanya, saya nonton komentarnya, saya nonton podcastnya I love everything about MMA Dan sebagai MMA fan saya cukup terkejut dengan berita-berita di Indonesia yang memberitakan tentang Khabib Nurmagomedov dan Conor McGregor Kenapa saya terkejut? Karena baru di pertandingan kali ini ketika Khabib melawan Conor ini, media-media di Indonesia, online, social media, bahkan trending di Youtube itu membahas tentang pertandingan MMA Sebelumnya hanya sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada sama sekali pertandingan MMA yang diberitakan sampai seperti ini Padahal sebenarnya sebelum pertandingan ini cukup banyak pertandingan MMA, UFC yang juga cukup besar Dan karena begitu banyak diberitakan, saya juga ada beberapa baca artikel akun-akun Instagram Indonesia yang memberitakan hal ini Saya baca dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya Karena kamu pun yang nonton video ini, apakah kamu juga MMA fans yang sudah ngikutin MMA cukup lama ataupun baru tahu MMA dari berita ini? Saya yakin kita juga semua setuju bahwa pertandingan MMA antara Khabib dan Conor ini diberitakan dengan muatan-muatan yang cukup sensitif Salah satunya tentang isu agama Khabib di Eagle Nurmagomedov sendiri adalah salah satu fighter favorit saya dan saya memfavoritkan dia karena style fightingnya Style wrestling, style ground and pond yang selama ini belum ada fighter yang bisa mengantisipasi style dari Khabib Nurmagomedov ini Sehingga itu yang menyebabkan rekordnya sebelum pertandingan melawan Conor McGregor ini adalah 26-0 Saya juga suka kepribadiannya, dia humble, not restocking, dia respect lawannya Dan juga dia represent keyakinannya agamanya dengan sangat baik menurut saya Dan kalau kamu baru aja kenal siapa Khabib Nurmagomedov ini karena pemberitaan yang begitu gencar ini Dan kamu suka dia mengidolakan dia karena agamanya atau cara dia represent agamanya Sama sekali tidak ada masalah menurut saya Karena memang menurut saya setiap umat beragama harus merepresent agamanya dengan kelakuan yang baik, dengan kelakuan yang mulia Yang menjadi masalah menurut saya adalah ketika pemberitaan-pemberitaan di media sosial ini Seolah-olah membuat pertandingan antara Khabib dan Conor ini adalah karena persoalan agama Memang betul ketika press conference pertama di mana tidak ada fans yang hadir dalam press conference antara Khabib dan Conor ini Hanya media saja yang menghadirinya memang ada beberapa ucapan Conor yang menurut dia untuk build up the fight Menurut saya memang kelewat batas Misalnya Conor mengolok-olok cara Khabib menyampaikan salam Juga mengolok-olok daerah asal Khabib Bahkan mengolok-olok ayah Khabib di mana Khabib ini sangat respect pada ayahnya Dan banyak juga fighter UFC, bahkan presiden UFC Dano White juga mengatakan bahwa apa yang diucapkan Conor itu sudah kelewatan Dan menurut saya juga itu sudah kelewatan Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertandingan ini bukan karena Conor mengolok-olok Khabib Tapi karena Khabib di Eagle Nurmagomedov ini adalah juara lightweight division Dan Conor adalah mantan juara lightweight division UFC Adalah hal yang sangat wajar bahkan wajib di UFC seorang juara itu aktif dan mempertahankan gelarnya melawan number one contender di divisi itu Selain karena alasan itu ada juga drama di balik pertandingan ini Sebelumnya teammate Conor, Artem Lobos juga sudah mengolok-olok Khabib di sosial media Khabib mengkonfrontasi Conor McGregor tidak terima menyerang bus yang isinya Khabib dan beberapa fighter lain Melukai beberapa fighter dan akhirnya kejadian itu drama itu led up to this fight Kenapa saya menceritakan semua ini? Karena sekali lagi as MMA fans, I see MMA as an art That's why they call it mixed martial art Dan menurut saya bakal sangat menyedihkan kalau berita-berita atau konten-konten tentang MMA ini Dipakai untuk membangun bibit-bibit atau potensi-potensi untuk memecah belah ataupun untuk ujaran kebencian Terkait agama maupun politik Karena di beberapa akun media sosial itu postingannya ataupun komen-komennya sudah mengarah ke arah ini Bahkan lucunya lagi, saya nggak tahu ini lucu apa nggak Ada satu komen yang mengatakan bisa nggak kita undang Khabib Nurmagomedov ini ke Indonesia Untuk menjadi tim pemenangan salah satu pasangan capres So gentlemen menurut saya, kita sebagai gentlemen jangan cepat-cepat bereaksi terhadap satu berita Satu konten yang memuat muatan-muatan yang sensitif seperti agama maupun politik Ada baiknya semua berita yang kita dengar atau yang kita lihat itu kita research ulang dulu Menurut saya kita sebagai gentlemen harus lebih banyak dan lebih cepat mendengar Tetapi lebih sedikit dan lebih lambat untuk berkata-kata Dan lebih sedikit lebih lambat untuk menjadi marah Kalau kamu punya pendapat lain atau sulit pandang lain silahkan share di komen Kita tidak perlu berdebat karena berbeda pendapat bukan selalu kita harus bermusuhan I promise you channel ini akan tetap membantu kamu Akan tetap upload konten-konten tentang lifestyle pria, fashion pria, ataupun lookbook Thank you for watching, thank you for listening to my opinion See you gentlemen on the next videos